Terima kasih sudah menonton Kalian belum pada minggir dari sini ya? Belum bang Ntar dulu, lo kok pake atributnya Pegaton mon? Joe! Jadi gini bang, kita juga baru tau kemarin Waktu kita serga Pegaton Gak taunya ada si Elmon disana Makanya sekarang gue coba bujuk dia keluar dari Pegaton Mon, gimana ceritanya lo bisa gabung sama Pegaton? Gue terpaksa bang Lo ini gimana sih mon? Kita bila-bilain buat nyinggirin Pegaton Elonya malah jadi salah satu bagian dari mereka Gue ini bang Udah, kalian semua ikut gue Minggir dulu dari sini Mon, lo ceritain ke gue Kenapa lo bisa masuk kesana? Ya gue masuk kesana karena butuh bang Gue juga udah lama gak kumpul sama tim lo bang Jadi mau minta solusi sungkan gue Yaelah, lo ini kayak apa aja loh Lo kan bisa juga ngobrol sama si Joe Iya, gue kan udah bilang Dari dulu kalau ada apa-apa kita saling bantu gitu loh Terus apa yang lo butuhin sekarang? Jadi sebenernya gini bang Gue butuh banget uang buat bantu keluarga nyokap bokap gue Apalagi mereka umurnya gak sesehat waktu mudah saat bekerja Dan di keluarga bokap gue ini Masih ada adek-adek gue yang masih sekolah bang Yang pasti juga butuh biaya Makanya itu gue merasa iba Ingin membantu mencari uang tambahan gitu Untuk mereka Iya, tapi yang lo dapet itu kan uang panas mon Masa lo tega bawa uang panas ke rumah? Maksudnya uang panas gimana bang? Itu gak kebakar kok bang Gimana ya jelasinnya? Maksudnya itu uang gak berkah mon Alias haram Udah jelas-jelas rombongannya Pegaton itu jaringannya tukang palak semua Ya gimana lagi bang? Gue terpaksa itu Ya kan pasti adalah kerjaan lain yang halal gitu Tinggal lo nya aja gimana? Ya kalau lo ada solusi kasih gue solusi lah bang Ya setidaknya gue bisa bantu-bantu keuangan keluarga nyokap gue lah Kalau gak gini aja Lo mau gak jadi keamanan? Dimana itu bang? Di kampung Walet mon Nah disana kan gue punya ruko tuh Nah penyewanya kayaknya belum punya keamanan Nanti lo masuk kesana aja Ya boleh lah bang Yang penting kerja gue Ntar dulu gue telpon orangnya Halo pak? Halo ya em gimana? Ehm mau nanya pak Disana pak Erpan udah dapet yang jaga ruko belum pak? Belum ini em Bapak ini masih ragu loh Kalau ada orang yang belum terpercaya gitu Jadi ya kayaknya butuh orang-orang yang tau lingkup jalanan lah Ehm ini ada pak orang dari em Kalau bapak mau pake jasanya Wah boleh em Oh tapi gimana ya em? Perbandingan kemampuannya sama orang biasa Kira-kira banding berapa ya? Cih aman pak Yang ini 1 banding 20 orang lah Wah oke lah boleh 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 Tapi bapak ini pengen tau loh Kalau yang rambut merah itu 1 banding berapa ya em? Oh si Max Kalau dia 1 banding 200 orang pak Lah deh lah ngeri banget em Cih Orang punya kemampuan sendiri-sendiri pak Tapi ini ada kawan saya mau masuk disana pak Ini namanya Ilmon Ya nanti bapak kasih kisi-kisinya disana Apa aja tugasnya gitu Oke oke em Ya nanti suruh kesini ya Iya pak terima kasih pak ya Oh iya em sama-sama Oke beres mon Disana ada yang kosong Lo nanti masuk sana aja Tapi inget ya Lo tanggung jawab atas tugas lo Artinya lo harus disiplin disana Wah oke boleh lah bang Nanti lo anterin gue kesananya bang Oke gampang lah Jaga nama baik ting kita Oke siap Terus bagaimana dengan baju lo itu? Baju ini bang? Iya Oh buah akar aja bang Tjejej 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 Tjej Terima kasih.